Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain Game Boost Simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan merupakan suatu mod terbaru Ini dari Mohamad Nasir ya, untuk modnya Ini modnya Jet Boost 3 SHD Dengan bermesinkan Mercedes-Benz OC500RF ya Untuk mesinnya ini Dan tentu saja untuk pintunya disini sudah di tengah ya Dan ini busnya panjang banget Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita review Dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya Silahkan cek link yang ada di bawah ya Dan ini untuk liverynya dari Mas Dika ya Untuk channel Youtubenya nanti saya sertakan di bawah Dan untuk penampakan modnya seperti ini Ini menggunakan selendang Cetra ya Selendang Cetra Jet Boost 3 Dan kita cek untuk lampunya dulu ya Disini sudah full custom untuk lampunya Seperti di bus aslinya ya Untuk lampunya ini Untuk lampu dekatnya seperti ini Karena ini siang hari Jadi kurang kelihatan ya Untuk lampunya Lampu jauhnya disini sudah menyala ya Untuk lampu jauh Lampu hazard Juga sudah menyala Sand kanan Lalu sand kiri Juga sudah menyala Wipernya Untuk wiper disini Menyalakan atas bawah ya Menggunakan 4 wiper disini Dan disini sudah terdapat Untuk strobonya Banyak banget Untuk strobonya disini Ada 3 tumpuk ya Dan juga sudah ada Running tag Dan kita buka untuk pintunya Untuk pintunya Ini menggunakan sliding Sama pintu biasa ya Untuk pintunya ini Lalu kita cek untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya seperti ini ya Kita cek dulu untuk perlampanya Lampu sand kanan menyala Lalu sand kiri Juga menyala ya Lampu hazardnya Sudah menyala juga Lampu malam Disini sudah menyala juga ya Dan terlihat untuk lampu remnya Juga sudah menyala Yang bagian tengah itu Lalu kita cek untuk bagian interiornya Untuk di bagian interiornya seperti ini ya Ini detail sekali untuk interiornya Keren banget ya untuk modnya ini Apalagi untuk bagian ornament Di bagian dashboard itu Sangat keren banget Dan juga sudah menyala ya Apalagi ditambah untuk animasi Personelingnya ini Entah di hasilnya itu ada Personelingnya atau enggak Saya juga kurang tahu ya Untuk Mercedes-Benz OC 500 RF ini Untuk pandangannya juga sudah enak ini Dan yang saya suka ini Bagian spionnya ya Karena pandangannya itu Luas banget Lalu kita cek lagi Untuk bagian animasi Animasi yang pertama Animasi pertama ini Membuka bagasi ya Disini bagasinya sudah Plong Dan bagian kanan ini Membuka semuanya Tetapi untuk yang kiri ini Hanya Membuka dua ya Karena ini Pintunya di tengah Animasi kedua ini Membuka cup mesin Dan disini kerennya Sudah 3D ya Kita cek apakah bisa bergerak Wah tentu bisa ya Untuk mesinnya Lalu animasi ketiga Untuk animasi ketiga Disini Membuka bagian Pintu driver ya Untuk animasi ketiga Ini keren banget Untuk modnya ini Detail parah ya Dan kita cek Untuk bagian Suspensinya dulu Untuk suspensinya Untuk suspensinya Disini pas ya Untuk suspensinya Dan juga untuk Tarikannya ini Pas banget Untuk Tarikannya Tidak terlalu kenceng Dan tidak terlalu lambat Cocok banget Ini cocok banget Bagi kalian yang Suka narik ya Apalagi modnya ini Detail sekali Untuk modnya ini Apalagi untuk asisinya Sudah bisa bergerak Ada gantungan Busway juga Kita berhenti Disini ya Kita berhenti Disini Oke Bagi kalian yang Bermenat dengan mod Serta liverynya Silahkan cek link Yang ada di deskripsi ya Dan jangan lupa Untuk like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Untuk menyalakan Lonceng notifikasinya Agar tidak Ketinggalan video Terbaru dari saya Oke Mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fahri Shabtian Channel Salam Busip Mania Selamat menikmati